Halo Taz Lover, welcome back to my channel, kali ini aku akan review monster yang Ultraman, dan ini dia, ini namanya Ultraman Teranoid, artificial, jadi ini mungkin Ultraman buatan gitu ya, makanya ini termasuk di seri monster penasaran kan, pengen lihat detennya, yuk langsung aja kita zoom nah ini ya guys, penampilan lebih dekat ya, dari Teranoid, tuh tadi bagus ya ini ya, warnanya juga bagus, ada warna emas-emasnya juga ini, wah keren dan ini mukanya seperti Ultraman Dina ya, cuma beda di bagian tubuhnya ini ya, warnanya beda tuh ya, kok bagus ini dan ini ada color timernya juga, jadi sih, ini monster, bukan ya monster ya ini ya, salahnya kan buatan bukan Ultraman juga ini, jadi ini ceritanya kalau nggak salah, ini robot buatan gitu ya, yang menyerupai Ultraman Dina gitu, dan ini memang muncul di seri Ultraman Dina tuh, kalau nggak salah di episode 49, kalau nggak salah ya nanti komen aja kalau aku salah gitu ini, seperti itu, makanya ini bentuknya sama seperti Ultraman Dina ya, cuma beda di warnanya aja, dan motif di badan, ya untuk motif kepala itu sama ya ini ya itu sama dengan Ultraman Dina gitu nah, cukup keren juga ini nah, jadi warnanya ini abu-abu ya, dasarnya abu-abu, kemudian ada warna merahnya disini, ada warna emasnya disini gitu, dan ini memang kalau seri Ultraman Monster Series, ya itu memang catnya sebagian aja, jadi di bagian depan aja gitu, kalau yang bagian belakang, biasanya polos seperti ini ya gitu dan sekarang untuk artikulasinya nah, ini artikulasinya nih cuma di lengan, ya dapat diputar 360 derajat kemudian nih, di badannya ya di perutnya, bisa diputar 360 derajat nah, gitu aja ya, karena ini memang khusus untuk anak-anak sih sebenarnya karena juga ini bahannya dari karet nah, ya ini dari karet jadi aman untuk dimainkan, gitu ya dan kalau kalian memainkannya juga harus hati-hati juga, ya takutnya nanti kalau terlalu keras memainkannya itu cat-catnya ini bisa mengelupas gitu sih, kan sayang kan sudah bagus-bagus seperti ini catnya padang lupas, gitu kan sayang itu sih menurutku ya dan ini dia ada kartunya juga ini guys ya kartu biodata ceritanya ini ada tulisan Ultraman di sini kemudian ini serinya ya Ultra Heroes Ultra Monster Ultra Monster series ya karena ini dianggap ini Monster bukan Ultraman ya, walaupun ini robot artificial ya robot buatan ini kemudian ada namanya dia dan biodatanya dia menggunakan bahasa Jepang ya jadi kalau kalian mau ya bisa translate sendiri menggunakan aplikasi translate ya nah, kemudian tadi lupa ini ada foto ya foto si Teranoid ini nah dan kemudian ini ada nomor urutnya Ultra Monster series ya ini di nomor urut 172 nah, kemudian ini ada logo Bandai gitu ya gitu guys ya mungkin sekian dulu guys untuk review kali ini semoga kalian suka ya dan jangan lupa untuk klik like dan share lah sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian ataupun fans dari seri Ultraman di seluruh Indonesia dapat menyaksikan juga video review yang ini gitu oke guys sampai jumpa lagi di video review berikutnya daaah daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati